Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pertemuannya dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani di kawasan Gelora Bungkarno, Jakarta Minggu 18 Juni merupakan bentuk rekonsiliasi politik. Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan tidak membahas terkait masa lalu yang mana kedua partai politik tersebut berseberangan selama 4 kali pemilihan Presiden sejak 2004. AHI berharap pertemuannya dengan Puan bisa menjadi oase jelang kontestasi politik. Apalagi keduanya memiliki perbedaan posisi politik di mana Demokrat merupakan oposisi pemerintahan saat ini, sedangkan PDIP pendukung pemerintah. Walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara politik rekonsiliasi seperti ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia, kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani mengatakan, satu jam pertemuannya dengan AHI tidak hanya membicarakan politik praktis, tetapi juga membahas langkah ke depan setelah kontestasi politik 2024. Kedua elit partai itu pun menyatakan, pertemuan hari ini tidak akan menjadi pertemuan terakhir. AHI disebut masuk ke dalam bursa calon wakil presiden menampingi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Tetapi Puan mengaku, Demokrat belum menyodorkan proposal apapun terkait dengan pemilu 2024. Usulan cawapres tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, Salah satunya, baca wakil presnya Mas AHI dari Partai Demokrat juga masuk ke radar PDI Perjuangan. Jadi, ya ini kita akan cermati perkembangannya bagaimana ke depannya, kata Ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Sementara itu, AHI sama sekali tak berkomentar terkait namanya yang masuk dalam bursa cawapres PDIP. Dia mengatakan, baik PDIP dan Demokrat sama-sama memahami posisi politik saat ini. Indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan memahami posisi saat ini, kata Ketua Ombung Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.